Intro Halo Rakyat, ketemu lagi dengan saya Budiwana Sukses Saya ini lagi di Jalan Usman Sadar di Kabupaten Gresik Di belakang saya ada warung gerobakan jualan bebek namanya Bebek Ilegal Nanti kita kulik-kulik kenapa kok dinamakan Bebek Ilegal itu dan seperti apa rasanya Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini saya ucapkan salam kenal Langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya Follow juga Instagram saya, at Deteksi Ya sudah, sekarang ayo langsung masuk, langsung pesan dan kita cicipi barang-barang Seperti apa kelezatan bebek ilegal di belakang saya ini Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, Nuan Sewu, dengan Cak siapa ini? Adi Cak Adi? Ya Yang punya bebek ilegal? Ya Masalahnya beda bumbu sama yang lain Bumbunya beda dengan warung bebek yang lain Sehingga seolah-olah ilegal ya? Ilegal ya Dari awal buka memang pakai nama bebek ilegal? Ya, mulai dari awal buka masih bebek ilegal ya Apa? Bumbu apa yang membedakan itu? Bumbu hitamnya Bumbu hitam ya Ciri kasnya dari bumbu hitam Ciri kasnya bumbu hitam ya Halo Cak Adi, dari mana? Dari Madura Oh, Tretan TV Ya Sudah lama Cak di Gresik sini? Kurang hampir 5 tahun Hampir 5 tahun? Jadi dari Madura kan Gresik memang mau jualan bebek ini? Sebelum di Gresik kan jualan di Jakarta Oh, sebelum di Gresik jualan di Jakarta? Jualan bebek juga? Ya, soalnya di Jakarta itu ciri kasnya bubuk hitam kayak ini semua Jadi di sini nggak ada Saya masuklah ke sini Secara ilegal itu, Mas Gitu ya? Ya Dibanding di Jakarta dulu lari semuanya? Sama aja, Mas Coba ya mendingan di sini lah Oh, lebih dekat dengan keluarga ya? Ya, nomor 1 itu, Mas Ya, ya, ya Kapan hari kan saya sudah ke sini Sore-sore pas buka Sampai nggak ada apa tempat duduk Stoknya masih buahnya Itu biasanya sehari itu bawa berapa ekor bebek itu? Untuk setiap harinya saya bawa 25 ekor 25 ekor bebek Untuk ayam saya ambil 8 atau 7 8 atau 7 ya? Iya, iya, iya Babat usus antara 5 kilo lah Oh, ada babat usus juga Makanya tadi saya sengaja datang agak malam Biar kebagian tempat duduk Bukanya tiap hari, Cak? Buka tiap hari Mulai dari jam setengah 4 sore sampai dengan selesai Setengah 4 sore sampai selesai ya Ramadan ya sama ya? Sama Nanti setelah lebaran Idul Fitri? Buka, non-stop Oke, oke, oke Satu porsi berapa, Cak? Satu porsi untuk bebek kecil saya hargain Rp15.000 Yang porsi besar Rp18.000 Rp18.000 Ayam sama, babat usus sama Ya, wis, Cak Adi Habis gini aku tak nyoba masakannya Untuk yang ke-3 kali ya Oke, siap Oke, matur suun Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah, ini dia satu porsi nasib bebek ilegal Yang alamatnya ada di jalan Usman Sadar 73 Di depan gedung Dewan Pendidikan Kabupaten Gresik Haa Satu porsi nasib bebek ilegal yang reguler itu Rp15.000 Kalau yang jumbo Rp18.000 Kalau yang dobel seperti saya ini Rp27.000 Yang membuat bebek ini disebut bebek ilegal adalah bumbunya yang kehitam-hitaman ini Dan ini menurut penjualnya tadi Bumbu bebek yang tidak lazim di daerah sini Lazimnya bumbu hitam seperti ini adanya di Jakarta Makanya dibawa ke Gresik sini Dan ternyata mendapat sambutan yang hangat dari para pecinta bebek Buktinya setiap hari 25 ekor bebek ludus Dijual di warung bebek ilegal ini Ya sudah sekarang kita buktikan apa betul bebek ilegal ini rasanya muantah banget Sebenarnya sebelumnya sudah saya buktikan Karena saya menemukan bebek ilegal ini secara gak sengaja Beberapa hari yang lalu Ketika saya mau buka puasa Rencananya mau buka puasa di bebek Cak Selem Ternyata jelang maghrib Warung bebek Cak Selem itu umpel-umpelan Dan kata tukang parkir Sudah gak ada tempat parkir maupun tempat duduk Akhirnya saya keliling Nyari alternatif dan nemulah bebek ilegal ini Dan ternyata bebek ilegal ini sudah banyak diliput oleh para konten kreator Terbukti tadi ada beberapa stiker Yuk sekarang kita buktikan Seperti apa rasanya Bismillahirrohmanirrohim Baru nasi Sama sambalnya Rasanya sudah mantap Sekarang kita gigit bebeknya Bumbu hitam yang membaluti bebek tadi Memang bener Rasanya mantap banget Oke kita lanjutkan Nasinya buahnya banget Muluknya harus gede-gede Biar cepat habis Masa Hmm 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 Ini ya Bepik ilegal Yang seperti ini Ini Rasanya sebenarnya sudah mantap banget tapi mungkin akan lebih mantap lagi kalau bebeknya ini sebelum disajikan digoreng dulu nah tapi sementara ini memang warungnya kan berupa warung gerobakan, gak disediakan wajan, jadi bebeknya itu sudah digoreng dulu dari rumah sampai sini tinggal disajikan yuk kita lanjutkan bumbu hitamnya memang mantap banget dan sambalnya ini juga puadus banget daging bebeknya juga emfuk gampang dimakan oh iya teman-teman saya makan di bebek ilegal ini masih di bulan ramadhan 14.43 hijriah insyaallah ini malam 25 ramadhan jadi kalau teman-teman sayup-sayup denger suara orang Aji itu suara orang Tadarusan dari masjid-masjid yang ada di dekat sini nah bebek berbumbu hitam seperti ini mengingatkan saya pada dua bebek di Surabaya yang juga dibalut dengan bumbu hitam seperti ini pertama bebek canggih yang kedua krengsengan bebek kastrong galek itu juga ada bumbu hitamnya seperti ini tapi rasanya beda punya cinta rasa masing-masing hmmm 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 ini dia suapan terakhir dari nasinya sementara bebeknya nanti kita krokoti hmmm sementara bebek sementara bebek sementara bebek menjeliti sementara bebek selamat menangkut sementara bebek dan juga sementara bebek yang BACK cukup Alhamdulillah Sudah tuntas saya menikmati Satu porsi nasi bebek Ilegal di jalan Usman Sadar 73 Depan gedung Dewan Pendidikan Kabupaten Gersi Satu porsi nasi bebek ilegal yang reguler Harganya 15.000 rupiah Yang jumbo 18.000 rupiah Kalau double seperti yang saya nikmati tadi 27.000 rupiah Menurut saya Bumbu hitam dari bebek ilegal ini Memang membuat rasa Dari bebek ilegal ini Benar-benar beda Dibanding nasi bebek yang lain Di Gersi sini Ini bisa jadi alternatif baru Buat teman-teman pecinta kuliner Perbebean Kalau lagi jalan-jalan Yang Gersi Monggo Dicoba sendiri Kelezatan Nasi bebek ilegal ini Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan video saya Kulineran di Gersi Dan sekitarnya Silahkan like Comment Share Dan subscribe Jika belum Kalau teman-teman punya informasi Tentang kuliner-kuliner Yang unik dan menarik Baupun ketika ada kakek-kakek Nenek-nenek yang masih berjualan Dari pandemi COVID-19 ini Silahkan tulis di bagian komentar Insya Allah nanti akan saya coba Atau saya temui ke sana Tetap sehat Tetap semangat Tetap berpikir positif Terus berbuat baik Dan tetap berhati Indonesia Semoga kita semuanya Semakin sukses Dadah Terima kasih 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 Terima kasih.